Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Sinyoheri Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 9 Mei tahun 2022 hari Senin Bagian yang pertama Kita mulai, yang akan kita bahas adalah Antam, Bank, BPHI, BRMS, ESA, INKO, INDI, dan yang terakhir Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu Bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan Karena kami hanya sebatas memberikan informasi Analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia Dukung channel ini dengan di-like dan di-subscribe sebanyak mungkin Agar channel ini makin aman-makin berkembang besar di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian Dalam hal analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia Oke langsung aja pembahasan bagian pertama Untuk tanggal 9 Mei tahun 2022 hari Senin besok pagi Oke Antam, aneka tambang Antam di penutupan terakhir itu menguat 1,56% Naik 40 poin di harga penutupan 2.600 Antam ini secara teknikal masih sideways Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka 2.500 Sampai ke 2.570an teman-teman ya Target resistance terdekatnya di angka 2.660an Bisa tembus bisa langsung terbang Ke angka 2.940an teman-teman untuk antam ya teman-teman ya Next Bank Bank Aladin Syariah Bank di penutupan terakhir itu menguat 0,50% Naik 10 poin di angka penutupan 2.020 Bank ini secara teknikal masih downtrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka 1.990an Sampai 2.000an teman-teman ya Target resistance terdekatnya itu di angka 2.080an sampai ke 2.100an Saya tembus langsung terbang ke angka 2.280an ya teman-teman Untuk banknya teman-teman ya Next BBHI Alobank Indonesia BBHI di hari terakhir penutupan Naik 2,36% Naik 150 poin Di angka penutupan 6.500 BBHI ini secara teknikal masih all time high Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka Di sekitar angka 6.250 Range-nya sampai ke angka 6.350an ya teman-teman ya Nah target resistance terdekatnya itu di angka 6.725an teman-teman ya Oke next BRMS Bumi Resources Minerals BRMS di hari penurupan terakhir Menguat 1,82% Naik 4 poin di angka penurupan 224 BRMS ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka 210 Sampai kurang lebih ke angka 220an Ya target resistance terdekatnya di angka 230an Sampai Ke 270an teman-teman untuk BRMS-nya ya Next ESA Suria ESA Perkasa ESA di hari terakhir penutupan Melemah Minus 3,88% Turun 50 poin Di angka penurupan 12.40 teman-teman ESA ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka 11.70 Ya 11.70 sampai Ke angka 1.200an ya teman-teman ya Target resistance terdekatnya di angka 12.80 Sampai misalnya tembus Misalnya langsung terpeng ke angka 1.500an teman-teman Next Inco Pale Indonesia Inco di hari terakhir penutupan Menguat 1,74% Naik 125 poin Di angka penurupan 7.300 teman-teman Inco ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka 71.25 Ya 71.25 sampai Ke 72.25 teman-teman ya Target resistance terdekatnya itu di angka 7.500an Misalkan tembus Misalnya langsung terbang ke arah 8.000an teman-teman Untuk Inco-nya ya Next Indi Indica Energy Indi di hari terakhir penutupan Menguat 1,51% Naik 40 poin Di angka penurupan 26.90 teman-teman Indi ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Ya bisa dicicil Ya di angka Kurang lebihnya ya teman-teman ya Di 25.60 Indinya ya 25.60 sampai 26.60an teman-teman ya Target resistance terdekatnya Di angka 27.20 Misalnya tembus langsung terbang ke angka 28.90an teman-teman ya Next Harum Harum Energy Harum di hari terakhir penutupan Menguat tipis 0,22% Naik 25 poin Di angka penurupan 1,1,5,25 teman-teman Harum ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman ingin dicil Bisa dicicil di angka Di sekitar range-nya Kurang lebih di 11.275 Ya 11.275 Sampai Ke 11.400an teman-teman ya Target resistance terdekatnya Di angka 12.225an Bisa akan tembus Bisa langsung terbang ke arah 14.100an teman-teman Untuk harumnya Tapi ini harus sabar Karena butuh proses ya teman-teman ya Untuk harumnya Oke Nah demikian hasil analisa teknikal dari kami Untuk tanggal 9 Mei hari Senin besok Bagian pertama Semoga bermanfaat Bisa memberikan gunungan Buat teman-teman sekeluarga Bisa memberikan barokah Buat teman-teman sekeluarga Sekali lagi Channel ini Tidak bertanggung jawab Atas segala macam Talasasi jual beling Teman-teman lakukan Karena kami hanya sebatas Memberikan informasi Analisa-analisa Secara teknikal Nusam-sam yang ada di Indonesia Oleh karena itu Dukung channel ini Dengan di subscribe Dan di like sebanyak mungkin Agar channel ini Makin lama Makin berkembang besar Di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi Yang besar buat teman-teman sekalian Dalam Memberikan informasi Dalam memberikan analisa Secara teknikal Untuk saham-saham yang ada di Indonesia Oke Sekali lagi Jangan lupa pakai masker Cuci tangan sebelum aktivitas Jauh kerumunan Jika tidak perlu Pergi-pergi jauh Jangan pergi-pergi jauh dulu Vaksin 1 Vaksin 2 Jika sudah pernah Maka Buster Jika belum sama sekali Vaksinasi Tolonglah vaksinasi Agar sesuanya lebih baik Dan kita berdoa Semoga bangsa Indonesia Segera terbebas Dari virus corona Sehingga ekonomi Makin lama Makin maju Raya tes Sejahtera Bagia semuanya Teman-teman Oke Sampai jumpa Di analisa bagian kedua Untuk tanggal 9 Mei Tahun 2022 Bye 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 Subtitul by Jnko 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 J